Intro Hai teman-teman praktikan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Hospital Sariputri, asisten praktikum fisika dasar Kali ini kita akan melakukan persobaan tentang difraksi pada celah gada dan celah jamak Pada tahun 1665, fenomena ini pertama kali dikenalkan oleh Francisco Maria Grimaldi Nah pada saat itu dikenal dengan nama Driftinger yang mempunyai arti to break into pieces Atau bisa kita artikan sebagai peristiwa pelengkungan cahaya akibat adanya celah sempit atau medium yang berbeda Nantinya cahaya tersebut akan melebar di suatu celah dan cahaya tersebut tidak lagi merambat menurut garis lurus Jika panjang gelombang sejar datang terbanding dengan lebar celah Maka akan terbentuk pola gelap dan terang yang akan ditangkap oleh layar Seperti ilustrasi berikut ini Ada pun alat dan bahan yang kita gunakan dalam praktikum kali ini adalah Yang pertama kita menggunakan power supply sebagai sumber tegangan Kemudian kita menggunakan pembangkit laser Kemudian kita menggunakan laser helium neon yang mempunyai panjang gelombang sebesar 632 nanometer Kemudian kita menggunakan celah jamak dan cunyel Kemudian kita menggunakan layar Dan menggunakan kertas milimeter blok Kemudian kita menggunakan penggaris Ada pun tujuan dari praktikum kita kali ini adalah Pola yang pertama untuk memahami pengaruh jarak, lebar, dan banyak akhisi terhadap pola distaksi Yang kedua untuk menuntukkan panjang gelombang sinar laser yang kita gunakan Apakah sesuai dengan percobaan atau tidak Nah langsung saja kita mulai ya praktikumnya Pertama kita hidupkan dulu power supply-nya Kemudian kita pastikan tegangannya sebesar 6V Kemudian kita hidupkan pembangkit laser-nya Untuk percobaan yang pertama Kita menggunakan celah tunggal Dengan lebar celahnya sebesar 0,05 Kita variasikan jaraknya yaitu sebesar 50 cm Maka akan terlihat pola distasinya pada kertas milimeter Kemudian kita variasikan jaraknya yang kedua yaitu sebesar 100 cm Maka akan terlihat pola distaksi pada kertas milimeternya Nah pada percobaan kedua Kita menggunakan celah ganda Yang panjang celah, yang lebar celahnya yaitu sebesar 0,05 Dan jarak antar celah yaitu sebesar 0,25 Kemudian kita variasikan jaraknya yaitu sebesar 50 cm Kemudian dengan jarak 50 cm Kita atur lebar celahnya yaitu sebesar 0,04 mm Dan jarak antar celahnya sebesar 0,05 Maka akan didapatkan pola distaksi seperti berikutnya Kemudian kita variasikan jaraknya yaitu sebesar 100 cm Untuk yang pertama kita variasikan lebar celahnya yaitu sebesar 0,05 Dengan jarak antar celah sebesar 0,25 Masih dengan jarak yang sama yaitu 100 cm Kita variasikan lebar celahnya yaitu sebesar 0,04 mm Dengan jarak antar celah yaitu sebesar 0,05 mm Kemudian akan terlihat pola distaksi yang didapatkan Yang terakhir kita akan melakukan percobaan dengan menggunakan celah jama Yang pertama dengan jumlah celah yaitu sebanyak 3 Variasi jarak yang pertama yaitu sepanjang 50 cm Kemudian kita variasikan lebar celahnya yaitu sebesar 0,04 Dengan jarak antar celah yaitu sebesar 0,2 mm Kemudian kita akan mendapatkan pola distaksi seperti berikut ini Kemudian kita variasikan jaraknya sepanjang 100 cm Dengan lebar celah sebesar 0,04 mm Dan jarak antar celah sebesar 0,2 mm Maka kita akan mendapatkan pola distaksi seperti pita-pita berikut ini Kemudian kita atur celah jamaknya yaitu sebanyak 4 Variasi jarak yang pertama yaitu sepanjang 50 cm Dengan lebar celah sebesar 0,04 mm Dan jarak antar celah yaitu sebesar 0,2 mm Maka akan didapatkan pola distaksi seperti ini Kemudian yang terakhir kita variasikan jaraknya yaitu sepanjang 100 cm Masih dengan jarak antar celah yaitu 0,2 mm Dan lebar celah yaitu 0,04 mm Nah untuk rumus dan analisis bisa kalian lihat setelah ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!